Kampanye Damai Pemilu Serantak 2019 Semua peserta pemilu dari caleg sampai capres, cawapres, semua janji bakal kampanye dengan damai Dan yang penting gak menyebar hoax dan menyinggung Sarah pastinya ya Iya, Mincominfo, Rudiantara ngakui derasnya informasi di era digital di satu sisi, ngebuka semua informasi, semua bisa diakses Betul, tapi di sisi lain banyak juga informasi yang gak jelas sumber kebenarannya Nah, makanya karena udah masuk masa kampanye, Rudiantara himbo masyarakat supaya lebih selektif ya Iya, menangkal penyebaran konten negatif agar pembunuhan internet, khususnya media sosial ini lebih cermat dan bijak aja Literasi masyarakat Indonesia ini memang belum terlalu tinggi Jadi cenderung kalau dia terima dianggap benar saja semuanya Padahal kita di Islam, itu selalu diajari namanya nomor satu, tabayun Nomor dua, tabayun Nomor tiga, tabayun untuk memastikan informasinya benar Nomor satu, tabayun untuk memastikan informasinya benar